Al-Fatihah Bagaimana kabar kuasa hari ini? Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semuanya Dimudahkan kita di dalam beribadah di bulan yang mulia ini Dan diterima oleh Allah SWT Apa yang kita usahakan dari ibadah kita Saudaraku Di dalam Lata'iful Ma'arif Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala Saya menyebutkan Bahwa kebiasaan para salaf pada zaman dahulu Mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan puasa Mereka berdoa kepada Allah SWT Agar bisa dipertemukan dengan bulan yang mulia Mereka banyak berdoa Allahumma salimni Ramadan Ya Allah berikan keselamatan kepada aku Agar aku bisa berjumpa dengan Ramadan Kemudian mereka juga berdoa Agar diberikan taufik oleh Allah SWT Untuk mudah beramal beribadah Di bulan yang penuh berkah ini Nah Apa saja yang bisa kita lakukan Untuk Bulan yang mulia ini Di antaranya Adalah yang pertama Kita harus niat Karena niat adalah fondasi Di dalam kita beramal Tanpa niat Tentunya tidak akan diterima oleh Allah SWT Kemudian yang kedua adalah Berdoa kepada Allah SWT Agar Allah SWT memberikan taufik kepada kita Di dalam bulan yang mulia ini Untuk melakukan ibadah-ibadah Dan Di antara petunjuk Nabi SAW Di dalam menjalankan ibadah yang mulia ini Dahulu Malaikat Jibril Tadarus bersama Nabi SAW Di bulan yang penuh berkah ini Bukan ayu dari suhu Al-Quran Adalah Nabi SAW bersama Malaikat Jibril Bertadarus Al-Quran Membaca Al-Quran Saling menyimak Maka bagaimana dengan anda? Sudahkah kita Memperbanyak di dalam membaca Al-Quran? Coba kita perhatikan bagaimana Para ulama salaf Ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran Di antaranya adalah seorang Tabi'i Rahimahullah Qatadah Beliau kalau hari biasa Itu bisa menghatamkan Al-Quran Selama tujuh hari itu selesai 30 juz Ketika masuk bulan Ramadan Itu setiap 3 hari Beliau menyelesaikan 30 juz Dan ketika masuk di akhir Ramadan 10 hari terakhir Memaju dirinya Bisa sehari Hatam Al-Quran Pun demikian Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i Beliau dalam 1 bulan Itu bisa menghatamkan Sebanyak 60 kali Hatam Al-Quran Luar biasa Para pendahulu kita Mengapa bisa mereka Melakukan itu Sebegitu muliakah Bulan Ramadan Sehingga mereka Memanfaatkan Waktunya dengan sebaik-baiknya Bagaimana dengan kita Interaksi kita dengan Bulan Ramadan Dengan Al-Quran Selain itu Amalan yang bisa kita lakukan Adalah banyak bersedekah Jika kita melihat Petunjuk Nabi Bahwasannya beliau itu Orang yang paling dermawan Di antara manusia Yang paling dermawan adalah Rasulullah S.A.W Kuduah kita Dan Rasulullah itu ketika Datang bulan Ramadan Beliau Bertambah dermawannya Bagaikan angin yang Mengalir Masya Allah Bagaimana dengan kita Sudahkah kita bersedekah hari ini Sudahkah kita Memperbanyak sedekah Di bulan-bulan yang penuh berkah ini Selain itu Para ulama salaf dahulu Mereka Ketika memasuki bulan Ramadan Semakin gian Bukan semakin Reduk Amal ibadahnya Justru semakin Beliau Mendekati garis Finis Semakin kencang Semakin banyak Beramal soleh Lihatlah bagaimana Pembalap Seorang pembalap Yang ingin Menjadi Orang yang Pertama Nomor satu Maka dia Semakin Mendekati Finis Maka dia Semakin Cepat Di dalam Langkahnya Sehingga dia Akan menjadi Orang yang Nomor satu Saudara ku yang Berbahagia Jangan lupa kita Juga Berdoa Memohon taufik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Kita dimudahkan Di dalam Beramal soleh Di bulan-bulan Yang penuh berkah ini Mengapa? Karena Banyak Di antara kita Yang mereka itu Sama Ibadahnya Sama amal Perbuatannya Sebelum Bulan puasa Dengan bulan Puasa Tidak ada Bedanya Mereka Jangan sampai Seperti itu Maka Di antara Telada Nabi Para Sahabat Sahabat Dan orang-orang Solih Begitu Masuk Bulan puasa Mereka Justru Memanfaatkan Waktu Dengan sebaik-baiknya Mereka Beramal Dengan Sebanyak-banyaknya Membaca Al-Quran Kemudian Bersedekah Solat Tiamul Lail Dan juga Tentunya Di dalam Baca Al-Quran Kita Menta Daburi Apa Makna Yang tergantung Di dalam Al-Quran Sudahkah Kita itu Beramal Sesuai dengan Apa Yang ada Di dalam Al-Quran Apa Yang sudah Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alhamdulillah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Setiap Amal Ibadah Kita Di bulan Puasa ini Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.